Curah hujan yang meningkat, mengakibatkan beberapa nagari di Kecamatan Lunang terandam banjir. Banjir tahunan melanda Kampung Pasar Pagi, tiga perumahan di bantaran sungai, di bantaran sungai. Ini rumah saudara Julkarnain, air memasuki rumah, kapasitas hujan. Dari beberapa lokasi, yang kita cek dan kita tanyakan kepada masyarakat yang terdampak banjir ini kejadian berkisar jam 6 sore dan karena beberapa anak sungai yang meluap dikarenakan curah hujan yang sangat lebat. Terima kasih. 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 ini rumah saudara Pak Kekirin Bersono sudah dibuat tanggul penahan air tapi enggak tanah juga masuk ke halaman rumah masuk ke dalam kamar gini ya lo bapak pemerintah ha ha Hai info banjir hari ini di Kecamatan Lunang di Nagari Lunang 1 Kampung Pasar Pagi Waduh izin melaporkan malam ini di Pasar Pagi Nagari Lunang 1 untuk ketinggiannya melebihi satu dengkul Hai nih Anda dua rumah yang sudah terendam posisinya kita nggak bisa masuk ke dalam karena disini ada aliran sungai besar nih izin melaporkan malam ini posisi di sungai Lasi jalan lintas padang sumber banjir untuk saat ini pengguna jalan yang mau melintasi Bengkulu tolong hati-hati Selamat malam izin melaporkan komandan saya Sertu Afmi Wandi Peminsa Koramil 01 Pancung Soal Podim 03 11 pesisir Selatan dengan tingginya curah hujan pada pukul 16.30 sore tadi yang mengakibatkan meluapnya sungai batang lunang sekarang air sudah mulai naik di jalan lintas padang bengkulu khususnya di kampung sungai Lasi Nagari Sindang dengan ketinggian air di jalan lintas padang bengkulu pada saat ini sudah mencapai ketinggian 20 cm atau sudah setinggi mata kaki air baru mulai naik izin komandan demikian disampaikan selesai selamat malam sudah masuk mbak sudah masuk airnya yang di belakang itu berarti izin melaporkan kembali posisi air masih setinggi lutut di pinggir jalan lintas padang bengkulu untuk saat ini lalu lintas masih normal masih bisa dilalui oleh kendaraan roda dua dan roda empat jambiran lembut mas makhrib lagi makhrib manjak udah mau melipah udah melipah berarti baru-baru wabah ya baru udah mau lagi melipah masuk bu ke dalam bu udah semua itu yang apa maksudnya ini apa nih bu enggak masih biasanya kan kalau apakan dia ada yang bening ada yang lumpur ada yang apa ini lumpur iya belakang saya mau air izin ya pak saya berarti airnya memang guning ya gak naik masuk rumah cuma yang kali ini yang naik ya yang paling besar ya selama ini yang disini gak pernah naik nih setahun ini udah dua kali pak ini saya masuk ke rumah ibu dia mau nunjukin di belakang belakang rumahnya ini ini sungai bu waduh ini sungai ini sungai biasanya gak pernah sampai segini gak pernah gak pernah ya gak pernah naik gak pernah naik paling-paling dua anak genjong kering ini ibu punya anak kecil ada dari beberapa warga menuturkan tolong carikan solusi agar banjir ini tidak terjadi kembali entah anak sungai diperlebar atau bagaimanalah caranya agar banjir ini bisa diatasi nantinya yang sebenarnya ya 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 ya